Kompas Pagi di segmen Ulas Kompas bersama saya Fadjir Satriwa akan memberikan beberapa berita-berita apa saja yang dihadirkan di harian Kompas untuk edisi kali ini Minggu 28 April 2024. Apabila kita melihat di halaman depan saudara, disini ada foto dimana ini merupakan soal perjuangan yang akan berlangsung bagi para atlet pelu tangkis putri di ajang Piala Uber di Tiongkok. Foto menampilkan pelu tangkis tunggal putri Indonesia Komang Ayu Cahyadewi beraksi melawan pemain Hong Kong yang kawing dalam pertandingan babak penyisihan grup C Piala Uber di Chengdu Hightech Zone Sports Center Gymnasium. Sengdu Tiongkok pada Sabtu kemarin. Komang menang dengan skor 21-16, 21-17. Tim Uber Indonesia menang 5-0 atas Hong Kong dan sementara itu tim Thomas Indonesia juga menang 5-0 atas Inggris. Dan selain itu juga ada berita soal peringatan milat saudara. Milat ke-22 PKS serukan kebersamaan. Nah, ini mungkin juga Anda bisa baca lebih lengkapnya di Harian Kompas di mana peringatan milat ke 22 partai keadilan sosial yang menggelar pesyakuran di kantor DPP PKS Sabtu kemarin. Partai keadilan sosial atau PKS menyerukan pentingnya kebersamaan untuk membangun bangsa. PKS pun menyatakan kesiapannya bersama-sama membangun bangsa, baik dalam posisinya di dalam maupun di luar pemerintahan. Ketua Majelis Syuruh PKS Salim Sigaf Al-Jufri mengatakan kebersamaan merupakan kunci kesuksesan membangun bangsa dan negara. Apalagi jika berkaca pada hasil pemilu 2024, tidak ada partai politik yang memperoleh suara hingga lebih dari 50 persen. Dan ini menandakan perlunya kebersamaan untuk membangun bangsa. Dari berita milat ke 22 PKS, kita bergeser sodara, ada berita Piala Asia U23. Ini yang menjadi perbincangan yang sangat menarik karena Senin akan kita nantikan bersama Garuda Indonesia akan bertanding di semifinal. Dari Piala Asia, usia 2-3, ini ada liputan soal bakal absennya penyerang Garuda Muda, Rafael Stryk, yang akan absen di semifinal melawan Uzbekistan. Rafael mendapatkan kartu kuning ketika melanggar bek korsel pada menit ke-20, sodara. Pencetak dua gol kegawang pasukan Taeguk itu harus absen pada babak semifinal akibat akumulasi kartu kuning. Tanpa kehadiran Rafael, pelatih Sintayong harus menentukan satu pemain untuk melengkapi komposisi pemain di lini depan pada duel semifinal kontra Uzbekistan pada Senin besok pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha. Untuk menggantikan Rafael, yang membela Adudin Hak, memiliki tiga opsi pemain yaitu Kelly Troyer, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Tiga pemain yang ditempa di Liga 1 Indonesia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tentunya kita juga akan menunggu bagaimana aksi dari Garuda Muda di semifinal melawan Uzbekistan pada Senin malam besok, sodara. Nah selain itu juga ada juga berita yang dihadirkan harian kompas, tepatnya di halaman 15 sodara. Di halaman 15 ada berita soal penyebab Brigadir Ridhal Ali Tomi bunuh diri masih ditelusuri oleh pihak kepolisian. Kompolnas akan meminta klarifikasi ke Polda Sulawesi Utara terkait keberadaan Ridhal di Jakarta. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, Anjun Komisaris Besar Bintoro mengatakan penyidikan masih berlangsung. Anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Pungki Indarti mengatakan akan meminta klarifikasi ke Polda Sulawesi Utara terkait keberadaan Ridhal di Jakarta. Misalnya apakah dalam rangka cuti atau memang ada keperluan pribadi. Nah untuk lebih jelasnya sodara, Anda bisa membacanya di Harian Kompas untuk edisi kali ini Minggu 28 April 2024. Dan Anda juga bisa mengakses di kompas.id. Usai jeda sodara kompas pagi akan kembali dengan informasi gempa bumi bermakni tuduh 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat hingga Jabodetepik pada Minggu Malam. Masyarakat pun manik saat gempa terjadi. Terima kasih telah menonton!